Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Dalam Yesa yang 40 atau 31 dikatakan, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka sumpama burung raja wali yang terbang tinggi dengan kepak sayapnya. Yang berlari tidak menjadi lesu, yang berjalan tidak menjadi lelah. Kekuatan kita sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan? Senang tiasa membangun dialog dengan Tuhan dimanapun kita berada. Pada saat kita dalam perjalanan, baik di mobil, maupun di pesawat, maupun di suruh aktivitas kita, libatkan dan andalkan Tuhan. Dan carilah Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menonton!